Intro Kebesaran Sheikh Nawawi al-Bantani dikenal karena kealiman dan karomahnya Beliau juga merupakan sang ulama besar asal Indonesia bersarau internasional Yang menjadi imam masjidil haram di Arab Saudi Salah satu karomah Sheikh Nawawi al-Bantani yang bisa menghadirkan gelut dari dalam pasir di tanah Mekah yang begitu gersang Kisah ini direwayatkan oleh seorang ulama yaitu Kiai Tamad yang berasal dari patok besi Tubang Kiai Tamad pendengar kita ini langsung dari gurunya yaitu Mama Sempur atau Tubangus Ahmad Bakri dari Purwakarta Yang juga murid langsung Sheikh Nawawi ketika di Mekah Al-Kisah pada suatu hari di Mekah ada seorang pria Arab bertemu dengan Sheikh Nawawi al-Bantani Dan terjadilah perbincangan diantaranya mereka berdua Di setelah perbincangan tiba-tiba pria Arab memperolok kebiasaan orang-orang di Nusantara yang gemar memakan gelut Menurut pria tersebut gelut hewan haram dia mengetahui mengetagurikan dengan hewan sejenis gular Lalu sang ulama Nusantara yang tak lain Sheikh Nawawi itu langsung menjelaskan dengan tabar perihal hewan bernama berus Setelah hukum mengonsumsinya menurut Biki Namun pria tersebut tetap saja menolak apa yang dijelaskan oleh Sheikh Nawawi al-Bantani Walau semasa hidupnya tidak pernah mengonsumsi ikan sejenis apapun Sheikh Nawawi tetap menyampaikan hukum perihal belum sesuai dalilnya Namun, setiap kali penjelasan beliau sampaikan pria tersebut tetap menolak dengan argumen yang ditertaiu olok-olok Setelah lama berdiskusi dan sang pria tetap dengan olok-olok dan ejekannya Akhirnya, setelah beberapa menit tiba-tiba Sheikh Nawawi memasukkan tangan ke dalam pasir Dan seperti rogoh layaknya dalam rumput Dan ajaibnya ketika mengangkat tangannya dari pasir, seekor bulut berada di tangannya Tontak kejadian ini membuat sang pria Arab terkejut Bagaimana tidak tiba-tiba dari pasir yang kering Tidak keluar hewan air yang sebelumnya tak pernah dilihat di tanah Arab Lalu Sheikh Nawawi memperlihatkan bulut tersebut dan menunjukkan insan pada perut Teraya berkata, ini jenis ikan, wahai saudaramu Lalu, sang pria Arab pun paham dan mengerti Jika bulut memiliki insan dan termasuk jenis ikan Akhirnya, dia pun tersadar bahwa orang dihadapinya bukan orang pembarangan Dan seketika terhentilah penilaiannya tersebut pria bulut Demikian kerama Sheikh Nawawi al-Bantani yang dapat mengeluarkan bulut dari tanah Arab yang gertang Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!